Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyatakan obat paracetamol kafein karisoprodol atau PCC tidak beredar di Jambi, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir peredaran obat tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Samsiran mengatakan selama ini pil PCC di Jambi tidak beredar secara bebas, hingga saat ini belum ada laporan jika obat itu terdapat di Provinsi Jambi. Samsiran mengatakan pil PCC sebenarnya bukan obat yang mematikan karena hanya memiliki kandungan paracetamol kafein dan karisoprodol. Obat PCC ini merupakan obat penurun panas dan juga obat menghilang rasa sakit. Namun jika dikonsumsi berlebihan, tidak dianjurkan. Menurutnya, obat apapun jika menggunakannya secara berlebihan akan berakibat fatal, apalagi menggunakannya dicampur dengan obat-obat yang tidak sesuai petunjuk kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengimbau pihak rumah sakit ataupun apotek untuk tidak menjual obat yang dianggap keras kepada masyarakat secara bebas. Selain itu, dirinya juga menyarankan masyarakat agar mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan dokter. Sebelumnya, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Rabu lalu menerima dan menampung korban penyalahgunaan obat PCC. Data dari BNN Kendari, sekitar 50 orang anak menjadi korban penyalahgunaan obat PCC. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, para korban ini mengalami gejala kelainan seperti orang tidak waras, mengamuk, berontak, hingga sebagian harus diikat oleh petugas medis kendari. Sementara oknum pelaku yang diduga mengendarkan obat larang di kota kendari itu sudah ditahan di Mapolsek Mandonga. Yang jelas di Jambi belum ada kabar, tapi sudah kita informasikan ke kawan-kawan di dunia kabupaten sudah kita informasikan hati-hati-hati. Sudah banyak yang tahu sih itu. Itu takutnya anak-anak yang biasanya kan yang kenal itu kan anak-anak nakal deh. Yang kayak komik-komik itu lah. Jadi kalau seandainya ada resep dokter itu enggak apa-apa ya? Kalau sepanjang resep dokter enggak masalah sih, resep dokter itu kan dibatah juga masalahnya. Itu kan dikasih paling 10 biji sih. Paling itu kan biasanya dikobrol kayak mas yang orang komik gitu kan contoh komik aja orang beli sepak-sepak loh nih. Iya, iya, iya. Itu co-itunya, jadi dicampur-campur sama dia itulah masalahnya. Karena campur-campur aku kan enggak tahu kalau orang gangguan apa, orang gila pun dicampur-campur sama dia. Iya, iya, iya. Apa himbawang kira-kira Pak kalau untuk masyarakat Pak? Iya, jangan, 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 jangan konsumsi obat lah. Obatnya sesuai dengan resep dokter aja.